Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Kalau tipe pelistrikan, ini dari tipe listriknya, settingnya dari sini. Ini ada kapasitas baterainya, kecepatannya, dan kilometernya sudah ditempuk. Jadi ini maksimal penggunaannya. Oke. Kalau kita ingin nggak capek, kita bisa ke-0 kan. Jadi dia bisa putar sendiri. Jadi tinggal ngegasnya dari sini, Pak. Dia akan putar sendiri. Oh, ini gasnya? Iya, gasnya. Oh, cuma nilai gasnya di atas. Ini seperti motor ya? Seperti motor listrik, Pak. Ini, Pak. Seperti motor listrik. Iya, jadi kalau kita capek, ya kita tinggal dikit saja ini, ya. Oke. Nah, kalau misalkan kita mau ada tenaga sambil berjalan, kita bisa masukkan ke satu, Pak. Iya. Itu tenaganya, ya satu nanti ada lumayan. Tentu, dua sampai lima kilometer. Oke. Ini speednya berapa? Speednya? Ini sama, standar, Pak. Seperti sepeda lainnya, satu sampai tujuh. Jadi masih ke quadri pakai rear. Nggak ada perubahan. Cuma ada tambahan tenaga saja dari sini, Pak. Iya, motornya di sini, Pak. Oh, motornya di sini. Motor-motornya di sini. Oke. Setelah mau ngecas langsung juga bisa dari sini. Oke. Ini mereknya apa, Pak? Mereknya? Ini Lanke Lesi yang sudah saya modif, Pak. Jadi di price. Jadi bukan ini mereknya? Bukan, Pak. Ini merek luar. Oh, ini cuma dekal luar saja, ya. Mereknya yang ini, Pak. Mereknya... Mereknya... Lanke Lesi. Jadi nggak tahu nih, buatan mana. Tapi adres bukan di Indonesia, ya. Ini dari luar, ya. Ini masih original, ya. Original, ya. Lanke Lesi. Oke. Ini kalau kita naik ini, maksimal kecepatannya berapa? Maksimal bisa sampai 100 km bisa, Pak. 100 km. 100 km. 100 km. Kalau misalnya di standar, itu paling 40 km, Pak. Ini maksimalnya sampai... 100 km per jam. Bisa. Ini mau kayak motor, dong, ya. Ini maksimal. Gimana nih? Mau naik ini 100 km per jam, gimana? Iya, iya. 100 km per jam bisa. Bisa, Pak. Hah? 34 km. Oh, 34 km. Tapi kalau misalkan bisa, ya bisa. Bisa sampai terangko. Tapi sekarang maksimal 3 mingga. Saya, ya. Harus dimotif. Bane juga. Bane juga. Nah, sekarang baterainya, paham, berapa lama? Saya nyobasi hampir lama. Coba, kita lihat baterainya, ya. Ini teman-teman, kita lihat baterainya. Ya. Baterainya kurang lebih hampir seminggu sebulan, Pak. Tergantung pemakaian, ya. Jadi, kalau misalkan di-cas bisa langsung dari sini. Dari sini? Dari sini, Pak. Jadi, tidak perlu dicopot, ya? Tidak perlu dicopot. Oke. Bisa langsung di-cas di situ, ya. Jadi, selama dibeli ini sudah berapa kali ganti baterai ini? Belum, Pak. Belum pernah ganti? Belum pernah. Karena pemakaiannya jarang, Pak. Oke. Jadi, belum pernah diganti baterai, ya? Nah, sekarang kalau kita pakainya tanpa elektrik. Itu bagaimana caranya? Ya, ini dimatikan, Pak. Ini dimatikan. Terus tinggal penggunaannya tinggal pakai gear. Oh, pakai gear biasa? Iya. Tanpa elektrik? Tanpa elektrik. Oke. Ini kan mati sistemnya, Pak. Iya, iya, iya. Nah, ini teman-teman, jadi ini bahannya, kita nggak tahu nih, bahannya apanya? Bahannya aloy, Pak. Aloy, ya? Iya, Pak. Bahan aloy, kemudian speednya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya? 7 speed kalau kita tidak pakai listrik, ya? Kemudian RB-nya dari Shimano Tourney. Iya, Pak. Di Shimano Tourney. Shimano Tourney. Masih ori semua, ya? Iya, Pak. Ori semua, crank-nya masih bawaan semua. Ini, tapi, ininya, tebal, ya? Ini cukup tebal. Kemudian, klem-klemannya dari raze, ini. Ini seatpost-nya. Seatpost-nya, kita nggak tahu, bahannya bawaan. Kemudian, ini saddle-nya cukup empuk, nih. Ini bawaannya juga, ya? Bawaannya. Bawaannya. Ini, enak sekali, nih, saddle-nya, nih. Ini, teman-teman. Ini, hand-grip-nya, sudah ini. Bawaan semua, Pak. Masih bawaan semua. Ini seperti, lipatan dahon, ya? Dahon. Seperti lipatan dahon, ini, teman-teman. Tapi, khusus dari, Lanke Lesi, ini. Lanke Desi. Dia, 7 speed, ya? Kalau dia, non-electric. Jadi, Shimano, ini. Shifter-nya. Shifter-nya, 7 speed. Kita turun ke bawah, ini, model, model-nya. Seperti ini, teman-teman. Ini seperti, mountain bike, ya? Ada, ada shock-nya. Ada shock walker-nya. Nah, ini, teman-teman. Ini nomor serinya di sini. Di depan tube ini. 254-222-2003-01. Nah, ini juga ada, untuk tempat, tas ya. Di depan, kalau kita ingin gantungan, gantungan tas di sini. Dan juga ada, lampunya ini. Ini hidup, lampunya. Lidup, Pak. Lidup, Pak. LED, ya? Lidup, Pak. Nah, coba, bisa dihidupin. LED-nya. Nah. Ini band-nya. Nah, ini dia. Lampunya sudah hidup. Ya, teman-teman. Ini, Swalo, ya? Swalo. Band-nya dari Swalo. Swalo. Ini, teman-teman. Ini, Denny Tire Swalo. Ini made in Indonesia. Denny Tire Swalo made in Indonesia. Nah, teman-teman. Ini ukuran 20. 20 kali 1, 96 ke 95, ya? Ini, teman-teman. Bannya masih asli, nih. Original. Ini velgnya palang 3, ya? Palang 3. Velgnya seperti motor, ini? Sudah seperti motor, ini? Ini, teman-teman. Kita coba Melipat, ya? Gimana? Proses melipat? Kita coba lipat. Kita coba lipat. Kita coba ini, ya? Hah? Ya? Ini. Ini. Tuan. Oke. Nah, ini, teman-teman. Jadi, ini praktis, ya? Praktis. Ini kira-kira beratnya berapa, nih? Lumayan, Pak. Lumayan, ya? Beratnya, ya? Ini yang beratnya. Ada 20 kilo, kali ya? 20 kilo. Sekarang, Dipasang lagi. Pasang lagi. Ini, teman-teman. Ini praktis karena bisa dilipat. Bisa naik MRT, ya? Kalau kita di kota-kota besar naik MRT ini. Bisa naik busway. Bisa. Kalau nanti Jakarta, Bandung sudah ada kereta cepat, ini bisa naik. Ini, teman-teman. Kita praktisan dari sepeda ini. Ya, kita coba. Goes, goes, goes. Berat, coba. Nah, silakan. Kita coba dulu. Ini, onesnya langsung yang goes. Ini tanpa, tanpa ini, ya? Tanpa elektrik dulu. Tanpa elektrik. Nah, teman-teman. Ini sepeda memang praktis sekali ini. Ada manualnya tanpa elektrik dan juga bisa dengan elektrik. Nah, sekarang kita coba pasang elektrik, guys. Kita pakai elektrik. Kita multi-fans. Jadi, pakai gas ini, ya? Kenapa? Kalau mau nambah energi, dipedal aja dia otomatis naik. Kalau mau ditambah kecepatannya, gas-bloss aja. Nah, dikit-dikit dulu. Saya belum pernah naik sekedar elektrik, nih. Ini gasnya di sini? Gak usah digas. Kalau ini mah gak usah digas. Tenaganya akan tambah sendiri, Pak. Oh, gitu. Ini gak terbang, nih. Tadi terbang sendiri nanti, nih. Jadi kalau mau nambah lagi, bisa dendam aja. Oh, gitu, ya? Kalau mau pasangnya. Ya, akan gos aja, Pak. Oke. Oke. selamat menikmati teman-teman, terus terang saya baru pertama ini pakai sepeda elektrik, jadi tiba-tiba tenakanya langsung mendorong ke depan ya Pak, Pak ini, Bapak ini ingin coba sepeda elektrik, coba sepeda elektrik, ya, belum pernah kan? nah, coba sepeda elektrik, coba diturunkan sedikit nih, nah, ini Bapak ini ingin coba juga, ya, ingin coba sepeda elektriknya seperti apa ini, ya, hati-hati, jangan sampai terbang ya, ini bisa loncat loh nah, teman-teman, itulah sepeda elektrik, teman-teman, jadi tiba-tiba kaget langsung mendorong ke depan gitu, bedanya ini, gimana? kaget, Pak jadi baru pertama pakai sepeda elektrik, ya ini kan bisa kaget jerukon ini oke, jadi sepeda sudah berapa lama nih sepedanya? dari 2019, Pak dari 2019 nah, waktu itu harganya berapa? kurang lebih saya masih 9 jutaan, Pak 9 juta, ya kalau sekarang berapa, kira-kira? ada yang 7 jutaan, ada yang 6 jutaan oh, lebih murah sekarang? tapi yang standar, yang normal, Pak, dia pakai yang jari-jari oh, maksudnya ada dua tipe yang racing sama yang normal, yang masih original begitu jadi sekitar 7 jutaan, ya? ada, Pak ada, ya kalau ini 9? 9 juta, ya jadi teman-teman yang pingin sepeda elektrik, ya bisa menjadi bahan atau referensi, teman-teman sebelum membeli sepeda elektrik ini cukup sekarang cukup tren ini, sepeda elektrik terutama yang banyak tanjakannya, ya jadi kita tidak perlu tenaga yang lebih lebih kuat lagi, ya untuk ditanjakan, kita bisa pakai elektriknya tapi, kalau kita tidak pakai elektrik juga bisa kita gowes seperti biasa oke, teman-teman sekian dulu semoga bermanfaat channel ini, ya dan kita tunggu review-review kita berikutnya nah, teman-teman itulah review kita tentang sepeda e-bike ini, ya sepeda elektrik yang baru pertama kita lihat ini dan baru pertama kita review juga di channel ini sekarang lagi tren juga sepeda elektrik ini jadi teman-teman, ini ownernya Kang Anggi ini yang sudah punya 2 tahun yang lalu terima kasih banyak sudah ikut di review di channel ini ayo teman-teman sekian dulu jangan lupa subscribe ya channel ini bagi yang belum bagi yang sudah terima kasih selamat menonton dan segera aktifkan tanda loncengnya sehingga teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax